Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Kasus dugaan penggelapan uang 1,1 miliar rupiah dengan terlapor David Kurnia Albert Dorfell atau David Noah terus bergulir. Polisi bakal memanggil David Noah pada 20 Agustus lusa. David Pumaspolda Metro Jaya Pombespol Yusri Yunus mengatakan pemanggilan itu merupakan yang pertama kali dilakukan. David Noah berstatus sebagai saksi. Selain David, sejumlah pihak terlapor dalam kasus itu akan dimintai keterangan. Yusri menyebut penyelidikan dugaan penggelapan uang tersebut terus dilakukan pihaknya. Pada Kamis 12 Agustus 2021 pekan lalu, lima unita sebagai pelapor telah dimintai keterangan. Empat hari berselang, sejumlah saksi dari pelapor pun telah dimintai keterangan. Yusri mengatakan pihaknya juga akan memanggil pihak bank terkait transaksi bisnis yang dilaporkan oleh Lina Yunita. Laporan terhadap David Noah itu awal disampaikan Kabin Pumaspolda Metro Jaya Pombespol Yusri Yunus saat dimintai konfirmasi Jumat 6 Agustus 2021. Laporan tersebut diterima SPKT Polda Metro Jaya pada Kamis 5 Agustus 2021. David Noah dan kawan-kawan dilaporkan oleh perempuan bernama Lina Yunita. Transaksi itu diduga terjadi pada 2019. David Noah saat itu menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 3 hingga 6 bulan. David Noah juga telah angkat bicara terkait laporan atas dugaan penipuan dan penggelapan oleh Lina Yunita. David Noah mengaku telah berusaha mengembalikan setengah dari 1,1 miliar yang dituntut oleh Lina. Badai U program. Aboh-baru-baru. Muhammad U.